Intro Hai hai insertizen Gimana kabarnya di hari Kamis yang hari ini tuh panas banget ya Mimin juga mau bawain berita paling populer sepanjang hari yang panas banget nih Tapi kira-kira ada gak ya artis kesukaan insertizen? Yuk langsung aja dengerin 5 berita populer hari ini Berita pertama ada kelanjutan sidang perceraian Ria Ricis dan Tekurian yang sudah memasuki tahap putusan Menurut pengacara, sidang putusan memang dibacakan pada tanggal 2 Mei Tetapi, Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan Taslimah menyebutkan bahwa masih ada diskusi yang menyebabkan hasil putusan baru bisa diketuk palu pada besok pagi Perkara tersebut ya perkara nomor 547 PDTG 2024 Hari ini agendanya adalah Musawarah Majelis Hakim Karena dilaksanakan atau mau diputus secara elitigasi Sehingga jam sekarang ini masih dalam kondisi Musawarah Majelis Hakim Dan akan di upload di hari ini juga Baru bisa terverifikasi atau baru bisa dibaca kalau sudah diverifikasi Sedangkan sekarang masih kondisi Musawarah Majelis Hakim Jadi mungkin besok baru bisa diketahui isi putusannya Selanjutnya, ada Dava Wardana yang jadi sorotan Pasalnya, aktor yang tengah naik daun ini mempunyai gelar pendidikan yang mentereng Tetapi, Dava memilih mengejar mimpinya di bidang entertainment sebagai seorang aktor Komentar negatif pun didapatkan aktor 25 tahun ini terkait hal itu Sang ibu Marini Zumarnis pun turun tangan dengan membuat postingan membela sang anak Marini pun mengaku tak mempermasalahkan sang anak untuk memilih berkarir di entertainment Selanjutnya, ada kabar dari rumah tangga Amar Zoni dan Iris Bella yang belum bercerai Beredar kabar bahwa Iris tengah dijodohkan dengan Abizar Al-Ghivari Kabar tersebut sudah sampai ke telinga Amar Pengacara Amar, John Mathias menyebutkan bahwa Amar tak terganggu dengan kabar dijodoh-jodohkannya Iris dan Abizar Selanjutnya, siapa nih insertizen yang sudah selesai nonton berakor Queen of Tears? Nah, pemeran antagonisnya Pak Sung Hon sedang jadi buah bibir loh di Korea Selatan Pasalnya, ia memerankan tokoh yang nyebelin banget, ya gak sih? Sampai-sampai ya, ia pernah dipukul oleh pemilik restoran karena gemes banget Selain itu, masa lalu Sung Hon juga sedang jadi sorotan karena pernah hidup susah dan tinggal di apartemen basement Tapi, sekarang siapa yang tak kenal Sung Hon? Ia sukses jadi aktor terkenal di Korea Selatan Risky Febian dan Mahalini akan melangsungkan pernikahan di Jakarta pada Rabu 8 Mei Mahalini sebelumnya akan menjalani adat mempamit pada Sabtu 5 Mei Pelaksanaannya akan dilakukan di rumah Mahalini di Bali dan persiapan pun sudah terlihat Setelah itu, Mahalini dan Iki akan menggelar pesta ada piodalan yang ditujukan untuk mengujukkan kehidupan yang harmonis dan sejahtera Lancar terus ya, Iki dan Gek Mahalini Nah, itu dia 5 berita paling populer sepanjang hari ini Masih kurang? Nih, ada semua di www.insertlife.com Buat yang mager, tinggal download aja aplikasinya Insert life ya Gampang kan? See you next week Dadah bye bye